Saudara, berapa hari ini ya kita dipertontonkan ya Bagaimana mereka berlomba-lomba ya Berebut istri orang ya saudara ya Dari mulai si Nandar sampai si siapa itu ya Musa, siapa lagi itu ya Aduh alayubi, aduh Da'biullah khairul khulki Khairul khulki jamiaan Lahu ala manasibi wal maruti Suratul Animah Subhanallah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kom ether minyakirah mati Allah, semoga Allah senantai saya curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kabur hujung dari dunia hingga akhirat, nah insya Allah, dan Allah pun kumpulkan kita, para kemusimin di bahagian naungan Rasulullah, beserta pada Nabi beserta pada orang-orang yang Allah kasih Allah sayangi, Allah cinta insya Allah di bahagian naungan Rasulullah, kelihatan di mana tiada naungan selain daripada naungannya insya Allah, amin, amin, Allah, amin kemusimin, pada kesempatan siang menyelam suri ini ya, saya akan sebuah video, di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana pausang ya, kejang-kejang kain-kaing, kawan si bin jadi kita berhasil ya, buat para kaum kubar nih para kaum kafir nih, kejang-kejang kawan si bin ketika apa membahas tentang bagaimana saya budu di prime ya, istrinya kita gombal-gombali, kita kompor-kompori, suruh cerai sama si Udin bukan hanya si Udin yang kejang-kejang bukan hanya otan-oten perpuluhan ya kejang-kejang, ternyata pendetanya pun kejang-kejang ya si pausang nah pausang ini munafik ya dia katanya tambah makbur makbur apa? orang makbur juga hasil dari menilak donasi si KC setiap kasus mereka jadikan apa apa namanya mereka jadikan kenduri ya mereka bagi-bagi alasannya itu berkat katanya tapi saya hari ini senang sekali kakusimin ya kita berhasil membuat si para otan kejang-kejang oke demikian kakusimin videonya Bapak Olemikus Islam ini memang karena obsesinya adalah bidadari anggainya kalau kalau ngeliat ngeliat sapi ngeragas saudara ya saudara saudara berapa hari ini ya kita di apa namanya dipertontonkan ya bagaimana mereka berlomba-lomba ya berbut istri orang ya saudara ya dari mulai si Nandar sampai si si siapa itu ya Musa siapa lagi itu ya aduh Alayubi aduh entah si si Cinameda Julius mungkin juga kepengen juga kali sama bini orang saya gak ngerti ya cara berpikirnya orang-orang Islam ini saudara ya orang lakinya masih hidup bininya juga masih belum dinyatakan bercerai tapi oh ya sudah mulai kesusurasannya sudah berfantasi kemana-mana ya saudara ya tetapi memang ya memang kesalahannya juga ya dari si perempuannya juga ya kalau saya saudara ya melihat fenomena-fenomena seperti ini itu menjijikan saudara ya buat saya itu menjijikan ya suami masih dirantau masih dalam perjuangan lalu istrinya sedang-jelangan malah nyamperin musuh-musuhnya segala macam itu ya buat saya itu menjijikan ya saudara ya gak sepantasnya ya tapi saya gak heran karena mereka orang bilang saya fumin pendeta-pendeta dia juga bukan pendeta saudara ya kalau pendeta ada sedikit etikanya saudara ya yang harus dijaga paling tidak sinodenya pasti akan menegur teman-teman sejawatnya akan menegur setidak-tidaknya saudara ya seperti saya saya kan dari sebuah sinode ya kenapa ada beberapa hal yang terukur ya karena saya tidak boleh menyebutkan satu almamater saya dua sinode saya ya yang ada di Indonesia ya kenapa karena itulah perjanjian kita dan ada beberapa hal yang tidak boleh saya langgar ya ada aturan-aturan tertentu ya kode etik sebagai seorang pastor kalau disini saya itu tidak mengenal pendeta soalnya ya mengenalnya cuma junior pastor atau pastor ya pastor atau senior pastor kalau senior pastor kalau senior pastor itu yang ada di dalam apa namanya BPH Badan Pengurus Jarian itu ya itu biasanya senior pastor ya kalau saya pastor biasa saudara ya karena saya belum pernah di dalam pengurusan dan saya termasuk orang baru di organisasi tersebut saudara ya nah kita ada kode etik saudara ya yang tidak boleh kita langgar bahkan sekalipun saya tidak menyebutkan apa namanya sinode saya saya tidak boleh melakukan beberapa hal saudara ya yang melanggar etika seorang hamba Tuhan ya kalau ngomong itu bapak ngomongin suara kalau anda tanya sama para nabi saja kenapa saya kan hanya meneladani para nabi di dalam perjanjian lama ya yang bilang zakar kuda kular kuda segala macam itu saudara ya kalau saya kan hanya meneladani nabi-nabi di Alkitab saja ya kalau anda tidak terima tanya saja sama nabi-nabi di Alkitab saja kenapa begitu sebab kalau nabi-nabi di Alkitab itu ya tidak munafik ya tidak seperti nabinya orang-orang ini ya sepen ngaceng luar ayat saudara ya pokoknya ngaceng dikit senggol ngaceng dikit luar ayat ya yang tadi ya yang katanya si Gratiapello itu ya tanpa terdengaling-aling tanpa siadat tanpa akadrika di apa di ewe di ewe di entotin di apa enak itu kata Gratiapello ya akhirnya diganjar dua tahun saudara ya padahal kenyatanya memang begitu saudara ya saya juga kadang-kadang gak ngarti malu ya orang-orang Islam ternyata malu ya kalau ternyata dia suka ngewek saudara ya dia gak heran makanya umatnya juga suka ngewek umat Islam itu suka ngewek ya suka ngewek jadi anda gak usah heran saudara ya dengan fakta-fakta pak pemenista saya tidak menista saya hanya cerita kenyataan dengan bahasa yang vulgar saya ini tidak pernah menista agama manapun saya tidak pernah menghina siapapun saya hanya berkata-kata menyampaikan kebenaran dengan bahasa yang sangat vulgar saudara ya karena memang kenyatanya seperti itu ya daripada anda bilang perempuan malam saya bilang ya apa lontek gampang kan sama saja saudara kan obyeknya kan sama saja ya kan yang deskripsinya perempuan malam keluar yang pada malam hari enggak saudara perempuan malam itu seringnya keluar siang-siang juga saudara ya bukan cuma malam-malam tapi kan namanya perempuan malam apakah lalu kalau misalnya ada dokter atau suster atau atau perawat yang kerjanya malam apakah disebut perempuan malam saudara tapi enggak kan dasar orang Indonesia memang orang munafi kan apakah dokter atau suster yang wanita-wanita itu terus kemudian malam-malam pergi keluar untuk berdinas disebut perempuan malam enggak kan sebenarnya kan perempuan malam yang dimaksud ya lontek itu kan saudara pelacur sebenarnya nah itu seperti itu saudara kalau yang menyutubuhi atau atau berjimak dengan itu namanya apa saudara ngewek kan enggak beda saudara lalu anda masalahnya dimana kalau si geratnya pelop bilang itu ngewek nentot salahnya dimana nah itulah karena kalian otaknya itu penuh dengan temunafikan kelakuan badek tetapi kamu mau memperharus kebadekanmu itu maling ngomongnya tangan panjang terus kalau orang-orang yang tangannya panjang-panjang begitu apa disebut maling kan enggak saudara ya nah itulah makanya Indonesia enggak bisa maju saudara karena orang-orang Indonesia berusaha memperhalus sesuatu yang salah misalnya orang perempuan-perempuan ya yang suka menjejakan dirinya menjual menjual tempeknya anda akan sebut perempuan tunasusila lalu kalau laki-laki yang suka menjual banananya apakah anda sebut pria tunasusila enggak ada saudara ada kan sama-sama gigolo kan orang-orang suka menjajakan banananya itu gigolo tetapi enggak ada dalam kamusnya bahasa Indonesia enggak ada enggak ada pria tunasusila enggak ada 1 juta persen enggak kayak si Anas Obanen itu bilang enggak ada nah itulah kemunafikan-kemunafikan di Indonesia sehingga Indonesia enggak pernah bisa maju tidak pernah bisa menerima kenyataan bahwa yang buruk itu buruk bahwa yang baik itu baik saudara ya sehingga lebih banyak melihat ya kalau ada yang salah dimanis-manis kayaknya persis kalau ya sudah paling ngaceng turun ayat supaya kelihatan benar supaya kelihatan suci supaya kelihatan mulia sehingga umatnya pun sama saudara ya lihat bini orang lihat perempuan ya yang gerak ya saudara ya nah itu dia nah sama dia saya juga melihat kedua orang ini juga bukan hamba Tuhan ya memang jadi saya juga tidak bisa menuntut terlalu banyak karena memang ya gimana memang bukan hamba Tuhan ya kan jadi kita kalau dia pendeta atau ngapung-ngapung oh saya berhak melin saudara ya tapi karena dia bukan ya kita enggak bisa ngapa-ngapain saudara ya tanggung jawab sendiri-sendiri karena dia juga cuma cuma biasa juga kebetulan cari makannya dari Youtube ya saudara ya dua-duanya suami istri memang cari makannya dari sensasi jadi kita juga enggak bisa ngomong sama Ido lah sorry ya sebentar siapa sudah masuk saudara seorang seorang ini ya seorang hamba Tuhan itu kita perlu menjaga kalau dia ngaku-ngaku seorang hamba Tuhan atau perkabar Injil ya Irmantuan berkata dia harus menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya saudara ya dalam arti apa dia harus jaga keluarganya ya menjadi orang-orang yang orang yang bisa menjadi teladan saudara ya harus menjadi teladan ya dalam pernikahannya dalam keluarganya ya supaya hidup apa kesaksianya apa namanya kesaksianya itu bukan dari perkataannya saja saudara nah tapi juga dari perbuatannya tapi kalau dia bukan seorang hamba Tuhan dia baru jemaat biasa ya memang apa namanya kita tidak bisa menuntut terlalu banyak tetapi sebetulnya firman Tuhan ketika berkata setiap anak-anak Tuhan itu harus menjadi teladan dalam hidupnya itu bukan hanya kepada para pendeta saja atau pastor seperti saya ya tetapi juga kepada para jemaatnya sebab tindakan tingkah laku kita itu apa namanya menjadi teladan merupakan surat yang terbuka ya bagi semua orang yang dibaca oleh semua orang kesaksian saudara menjadi kesaksian makanya saya tidak mengerti ya bagaimana mungkin si pendeta Gilbert cara mendidik anak buahnya itu ya anak itu kan itu kan anak rohaninya pendeta Gilbert itu saya Fudin itu kan ya saya itu tidak mengerti bagaimana caranya pendeta Gilbert itu mendidiknya ya kenapa kenapa kok ya seperti itu ya hasilnya ya nah itu saudara ya sehingga sulit ya memang kita sulit sekali saya juga tidak mengerti kalau ada orang-orang ya yang sebaiknya kalau menurut saya ya saya Fudin sebaiknya jangan main youtube dulu lah ya kalau tidak tidak usah tidak usah cerita alkitab dulu lah tidak usah sok-sok bersaksi dulu lah ya saya Fudin sebaiknya duduk-duduk manis dulu biar dikembalakan dulu oleh kembalanya itu Pak Rudi Artono yang di Amerika ya sebaiknya duduk manis dulu karena itu benar-benar apa namanya hancur ya seluruh kehidupannya semua kesaksian hidupnya itu hancur saya pernah mengalami kehancuran dalam hidup saya dan saya stop saudara ya saya stop ya selama 4 tahun saya diam diam diri 4 tahun ya saya berdiam diri ya itu bukan masalah pengakiman tetapi orang-orang seperti yang saya Fudin ini jadi akan merusak kesaksian kita semua ya bagaimana bisa menemukan cerita Injin sementara istrimu saja tidak respek sama kamu ya sebaiknya stop dulu biar dikembalakan dulu asilum di Amerika juga dapat makan kamu kan tidak usah kalau mau seperti Yoswatew cerita Papua saja membahas bagaimana caranya supaya Papua bisa merdeka seperti Yoswatew sekarang ini tapi saya juga bingung ya dulu Yoswatew ngata-ngatain saya pengkhianat mau makar segala macam dia sekarang ikut-ikutan saya juga semua umpatannya orang-orang kepada saya akhirnya mereka mengikuti saya juga Yoswatew ini kan sekarang bersilid-silid bikin bikin seminar Pakua Merdeka ini kan tapi ya mungkin juga yang penting yang penting viewernya banyak yang penting supaya viewernya banyak sekarang ini viewernya Yoswatew banyak lagi kalau dia yang nonton cuma sampai seribu saudara kalau dia yang nonton tidak sampai seribu kalau dia berapologi tidak sampai seribu kenapa apa yang mau diapologi tikain saudara saudara anda harus bisa terima kenyataan banyak hamba-hamba Tuhan di masa-masa ini ini adalah masa pengujian gak usah malu gak usah takut kalau memang sedang di proses dihancurkan Tuhan terima saja saya pernah dihancurkan di proses Tuhan 4 tahun saya gak marah sampai saya tarik diri saya bertapa istilahnya bertapa saya tarik diri saya gak pernah pelayanan gak pernah apa saya memulai lagi ya pelayanan saya 2015 2015 saya baru memulai lagi dan itu pun apa namanya saya sangat berhati-hati dan hanya kalangan terbatas 2015 2015 itu saya mulai memakai seorang lagi saudara ya itu pun kalangan terbatas ya ada masa-masanya Tuhan membiarkan kita hancur ya ya makanya saya sahabat namanya Yuswata Ebu menurut saya ya udah gak usah gak usah sok-sokan mau melaga Tuhan mau mau khotbah apa segala macam sudah hancur kesaksiannya ya sudah masuk kotak dulu ya si sahabat Saifuddin masuk kotak dulu ya sebab justru akan makin rusak kesaksian orang-orang yang lain kamu yang merusak akhirnya kamu dan luar kamu ya ini suara Nabi ke-26 kamu boleh percaya boleh enggak ya ini nasihat dari senior kamu ya bagaimanapun juga saya tahun 1999 sudah ditapiskan jadi amat Tuhan ya jadi pendeta 1999 ya saya lebih senior daripada Saifuddin jadi kalau masalah asam garam dalam pelayanan ya ya bukannya sombong saya dari tahun 1999 ya jadi saya sudah 25 tahun melayani ya sudah hampir 25 tahun melayani jadi amat Tuhan masuk mengembalakan merintis jemaat merintis komunitas ya dari saya jatuh bangunnya bahkan saya sudah melayani Tuhan ya merintis persyukupan doa dari saya usia 15 tahun ya sama Pak Adinubroho itu ya sama Adinubroho itu saya dari cuma 7 orang sampai jadi ratusan orang ya kita sudah jadi ini bukan masalah aduh hebat bukan tapi dari pengalaman saya ya dari pengalaman saya ya kalau yang sudah seperti saya swatewu saya begin masuk kotak dulu saja ya sebab makin makin gerak makin kejeribat jangan gak percaya saya ya makin bergerak makin kejeribat jadi apa? diem nunggu Tuhan nunggu sampai Tuhan kasih terobosan buat kamu sampai kamu memang ada pertobatan sungguh-sungguh ya sampai kamu mau jelek-jelekin saya kayak apapun saya foodin ini ya saya sedang mendapat favor dari Tuhan ya orang Islam berusaha jelek-jelekin saya semua orang berusaha menarik jerak buat saya nyatanya saya tambah makmur tambah jadi ya tambah sukses tambah diberkati Tuhan ya kan jadi mau gimana lagi karena ada favor ya kalau orang bilang itu orang kalau lagi hobi itu gak ada lawan nah itu loh orang kalau lagi hobi itu gak ada lawan ya kalau anda mau pintar kayak apapun kalahnya sama mau licikin kayak apapun berusaha ngelicikin saya anda itu cuma kalah sama orang hobi nah itulah kalau dalam imannya saya dalam pengajaran saya itu namanya orang sedang mendapat perkenalanan Tuhan ya teman-teman itu yang harus ya terbalik aja gak apa-apa orang kalau sedang mendapat perkenalanan Tuhan itu ya ada yang bisa lawan saudara ya ada yang bisa lawan saudara cuman ngasihat saya ya ngasihat saya sebagai orang yang sedang memberitakan Injil justru cara-caranya saya foodin dengan istrinya itu nanti akan menjadi cerat bagi kalian ya nutup rezekinya kalian sendiri orang gak akan makin bersimpati tapi malah makin sebel ya dan justru orang-orang kan bertanya nih si Sarah ini nanti apakah nanti bocorin apologetris yang lain itu kan pertanyaan kan jangan-jangan dia pergi anak nanti ya bagus kalau gak jadi muhalaf ya kan bagus kalau gak jadi muhalaf nah ini sih saya hanya menyampaikan kekhawatirannya orang-orang lain ya khawatirannya para apologet yang lain ya dia jadi pihak siapa sekarang si Sarah ini ya kan kalau dia sudah suaminya sendiri saya jadi serang apalagi orang lain kalau gak mungkin Pak Long saya saja pernah diserang sama dia kok ya saya saja pernah difitnah sama dia ya saksinya banyak gitu ya orang-orang itu tanya bukanya apa ya justru sekarang ini menjadi pertanyaan ada di pihak mana dia ada di pihak mana dengan caranya dia suaminya sendiri pun diserang makanya saya bilang saya pudin stop dulu stop 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 saya pudin cukup kamu diem dulu jangan banyak oceh langit diem dulu ya yang oceh langit juga gak banyak menangkan jiwa juga ya justru akan merusak kesaksian kita semua nanti hati-hati ya saya emang ada dengan aling-aling ya gak urusan ya ada bagian tadi kau sini pokoknya tidak akan menang melawan umat muzri mau bagaimanapun ya kan kalau propaganda-propaganda mereka buat ya lah ya dengan alasan bukanya begini supaya menghancurkan negeri-negeri islam ya mereka memang dapat menangkan itu dahulu kalau sekarang sudah tidak akan mungkin lagi ya karena umat islam juga sudah cedah sudah tahu bagaimana propaganda negara-negara barat orang-orang kafir seperti pausang nih nah apalagi pausang nih munafik katanya pendeta ajarkan kasih ngomongnya pun tidak ada bagus-bagusnya ngomongnya kotor ya pendeta apaan penilap donasi iya tapi kita berhasil itu yang saya maksudkan selama ini dan apa yang saya pikirkan ternyata terjadi kamu mungkin bukan hanya saya putin dan herder-herdernya saja kejang-kejang ternyata tau ikut menggonggong macam anjing kampung anjing kampung itu begitu japan dia menggonggong tidak apa-apa manusia manusia kardus oke itu saya sampaikan saya di video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanallah subhanallah messah selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.